8 Fakta Menarik Tentang Kuala Kencana, Kota Modern di Tengah Hutan Mimika, Papua Halo geng, balik lagi di channel kesayanganmu Kali ini aku mau bahas kota modern di tengah hutan mimika, Papua Namanya Kuala Kencana Hmm, kamu pernah dengar nama kota Kuala Kencana? Kalau belum, yuk simak video ini Tapi sebelum ditonton, aku ucapkan selamat datang di channel DJ Irianto Yang mau bahas berita-berita eksplorasi tambang underground di dunia Pastikan kamu subscribe channel ini ya Dan jangan lupa, klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi terkini Kalau kamu suka, beri jempol dan jangan malu-malu buat kasih komentar ya guys Kuala Kencana merupakan salah satu distrik di kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua Kota seluas 511 km persegi, memiliki populasi penduduk sekitar 2010 jiwa Kota Mandir ini terdiri dari satu kelurahan dan enam kampung Yakni, Kelurahan Kuala Kencana Kampung Iwaka Kampung Naina Muktipura Kampung Karang Senang Kampung Mulia Kencana Kampung Utikina Baru Dan Kampung Bintuka Lokasi Kuala Kencana berjarak sekitar 15 menit dari Timika Dan menjadi salah satu pusat administrasi dan pemukiman pekerja PT Freeport Indonesia Dahulu, kota ini bernama Kota Baru Tetapi, pada 1995 diubah menjadi Kuala Kencana Atau Belanga Emas oleh Presiden Soeharto Kota ini termasuk salah satu kota yang tidak dapat dimasuki kelompok kriminal bersenjata Yang meneror warga sipil dengan beragam pelanggaran hukum Hal ini, lantaran Kota Kuala Kencana dilengkapi sistem keamanan ketat Untuk menjamin keamanan seluruh masyarakat di kota tersebut Berikut ini, fakta menarik lainnya tentang Kota Kuala Kencana yang masih jarang Diketahui Kota kecil dengan fasilitas lengkap Meskipun letaknya di tengah hutan dan dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun Kota Kuala Kencana memiliki fasilitas yang lengkap dan modern Selain gedung perkantoran, PT Freeport Indonesia, dan komplek perumahan karyawan Terdapat pula lapangan sepak bola, lapangan badminton indoor, lapangan futsal indoor, kolam renang standar olimpiade, lapangan golf, bahkan pusat perbelanjaan Terdapat pula alun-alun atau disebut dengan tuplasa, gereja, masjid, salon, perpustakaan, dan layanan perbankan Ada pula beberapa restoran barat dan oriental yang cita rasa dan mutunya terjaga Dan mengikuti standar perusahaan industri catering dan distribusi pangan terbesar di Indonesia Sistem Utilitas Bawah Tanah Kota di Papua ini diklaim sebagai kota pertama di Indonesia yang menerapkan sistem utilitas Atau listrik, air, dan komunikasi bawah tanah Selain itu, kota ini juga diklaim sebagai kota yang memiliki sistem pengolahan air kotor Air kotor akan diselurkan ke pusat pengolahan limbah sehingga tidak mencemari lingkungan yang ada di sekitarnya Air keran yang diselurkan ke rumah-rumah penduduk memiliki standar tinggi serta aman untuk langsung dikonsumsi Alun-alun kota menghadap ke arah Qiblat Kuala Kenjana memiliki sebuah alun-alun yang terbilang cukup unik Lantaran dirancang ala bangunan Jawa Alun-alun dirancang berbentuk persegi panjang Dengan sisi baratnya terdapat sebuah masjid yang bernama Masjid Baitur Rahim Sementara, pada sisi sebelah timur terdapat gereja Beton yang berbentuk seperti rumah Honai Awalnya, alun-alun dirancang berukuran 300x300 meter persegi karena dianggap terlalu lebar Akhirnya diputuskan untuk membangun alun-alun dengan ukuran 200x200 meter persegi Di tengah alun-alun dipasang sebuah tugu karya pematung ternama Nyoman Nuwarta yang menggambarkan kelima sila dari Pancasila Menariknya, alun-alun ini tepat mengarah ke Qiblat atau Ka'bah yang berada di Mekah Kota Kuala Kencana menjadi kota yang ramah lingkungan Apabila mengunjungi kota kecil modern ini, pengunjung akan melihat pepohonan rindang yang menghiasi setiap sudut kota Kebanyakan penduduk Kuala Kencana juga tidak menggunakan kendaraan mobil ataupun motor Tetapi, menggunakan sepeda yang lebih ramah lingkungan Selain itu, sampah juga tidak berserahkan di berbagai sudut Karena masyarakat Kuala Kencana menerapkan bahwa kebersihan menjadi tanggung jawab bersama Tanda Pengenal Khusus Kota yang dibangun PT Freeport Indonesia ini ternyata sebuah komplek pemukiman karyawan Kuala Kencana memiliki beberapa kompleks rumah seperti bumi satwa indah, tirta indah, kompleks apartemen, jalan Bugenville, dan Bachelors Quarter Namun, keindahan kota ini tidak bisa dinikmati semua orang secara langsung Bagi yang ingin menikmati keindahan Kuala Kencana harus memiliki Kartu Identitas Pegawai PT Freeport Indonesia Atau Kartu Khusus Keluarga Pegawai Penjagaan di kota ini pun cukup ketat Sebelum memasuki kota, akan diperiksa untuk memastikan hanya orang-orang yang memiliki kartu tanda pegawai yang dapat memasuki wilayah Kuala Kencana Kota Modern Pertama di Indonesia PT Freeport Indonesia Mengembang Kuala Kencana Mengklim Kawasan ini merupakan kota modern pertama yang ada di Indonesia Mereka membangun dan mengelola Kuala Kencana sebagai kawasan pendukung kegiatan operasionalnya Kawasan ini diketahui merupakan komplek perumahan karyawan PT FI Dan sejumlah perkantoran pun bertengger di sana Ada pun fasilitas yang ditawarkan yaitu untuk olahraga seperti lapangan sepak bola Badminton indoor, futsal indoor, kolam renang standar olimpiade hingga lapangan golf Tak hanya itu, Kuala Kencana juga menghadirkan beberapa fasilitas publik seperti sekolah, restoran, perpustakaan, salon hingga alun-alun de plaza Terlengkapi juga dengan tempat ibadah gereja dan masjid juga layanan perbankan Perumahan berkonsep barat Tak seperti gaya perumahan masyarakat Indonesia pada umumnya Kuala Kencana mengusung konsep rumah tanpa pagar Dengan halaman luas dan bangunan yang bergaya barat modern Susunan perumahan ditata dengan teratur dan rapi Serta warna yang serempak menyatu dengan suasana alam yang asri Direncanakan jangka panjang Kota yang dikembangkan untuk mendukung operasi tambang di Tembagapura ini Dibangun dengan sistem zonasi yang membuat kota ini dijuluki sebagai kota paling rapi di Indonesia Sistem zonasi yang diterapkan di kota Kuala Kencana berdasarkan fungsi bangunan Seperti perumahan, perkantoran, sekolah, pertukuan, pergudangan, dan perbengkelan Kota Kuala Kencana juga memiliki jaringan jalan dan kaki lima yang tertata sangat rapi Pengelola sudah merencanakannya untuk bisa ditempati hingga 30 tahun ke depan Hal tersebut dilakukan agar ketika akan menambah bangunan seperti rumah karyawan Tidak merusak hutan asli yang memiliki luas 17.000 hektare tersebut Itu tadi gengs 8 fakta menarik tentang Kuala Kencana Kota modern di tengah hutan mimika Papua Kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa tulis di kolom komentar Baby, next time aku akan bahas di video berikutnya Sebelum aku paham nyit, pastikan kamu klik tombol subscribe Tekan lonceng notifikasinya dan jangan lupa kasih like-nya ya Sampai jumpa di video berikutnya Bye